maaf mas mas hei liat liat tangan lo kalau jalan iya mas saya minta maaf saya yang salah mas hei mas anda yang salah hei ini siapa hei kalau berani sama gue jangan sama dia perempuan pergi-perli maaf ya mas kamu gak apa-apa gak apa-apa mas terima kasih ya terhati ya tumber ada laki-laki yang menghargai wanita seperti itu ma ma pa ini rian sama bimo pada kemana sih pa kenapa kan mereka itu janjian mau diner sama kita harusnya mereka pulang dong ma anak muda itu jangan diperlakukan seperti itu kita pernah muda ma mereka pasti pulang kau nanti tapi Terima kasih. 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 Halo? Terima kasih. 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 Luka nih, Mungling, kakak gue. Maksud lo apa? Serang dia! Eh, maksud lo apa yang mukulin kakak gue? Gue gak pernah nyuruh anak gue untuk mukulin kakak lo. Eh, tau sampe gue tau. Lo yang mukulin kakak gue. Lo habis. Dan gue hanya dengan bapak lo. Lo pikir dengan lo bacain dia Al-Quran, dia bisa sadar gitu? Insya Allah, Allah akan memberikan kesehatan buat Mas Rian. Dianya aja terlalu lemah. Pas dipukulin gak ngelawan. Tau dari mana kamu dia gak ngelawan? Dia kakak gue. Gue kenal dia persis. Terus dia terlalu sabar loh, memang kayak dia kenal begini. Semoga Allah memberikannya kesembuhan. Tapi kalau Allah berkehandak lain, kebaikannya pasti akan membawanya ke surganya. Apa lo bilang? Lo nyumpain kakak gue cepet mati. Gue tau apa surga-surga? Hmm? Lo bilang doain dia supaya dia cepet sembuh dan dia bisa balas dendam. Dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Karena Allah maha adil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue harus cari tau siapa cewek ini. Aku gak punya pilihan lain lagi, Min. Lain pura-pura jadi tunangannya dia. Gue gak tau juga efeknya bakal jadi kayak gini. Udah lah, Nat. Biar baik kamu tuh berhenti buat pura-pura kayak gini terus. Sepintar-pintarnya kamu nyembunyiin ke bohongan, masih bakal ketawan juga. Semuanya direksinya. Prasapnya juga ya? Oke, udah dokternya juga ya. Makasih ya, Sus. Tante? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, sebenarnya ada yang mau saya omongin sama Tante. Kenapa? Kedatangan saya kesini, saya mau bilang sebenarnya, sebenarnya, saya, sebenarnya, Tante, Tante Rian, Tante. Kamu ngapain kesini? Tante, aku dapet kabar kalau Rian masuk rumah sakit. yang ngasih tahu kamu siapa. Saya dan keluarga belum ada yang ngasih tahu siapa-siapa kalau Rian ada di sini. Aku, aku tahu dari sebaiknya kamu pergi. Karena kamu dan Rian sudah tidak ada hubungan apa-apa. Tante, Tante. Aku sama Rian baik-baik aja. Rian udah memberitahukan sama saya kalau kalian itu udah putus. Kenali, ini tunangan Rian. Enggak. Siapa kamu? Kamu tahu? Rian itu cinta mati sama saya. Jadi kamu gak usah ngaku ngaku kau. Kamu tunangan nyerian. Udah-udah, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Tante, aku berhak ngelihat kondisi Rian. Eh, enggak. Enggak. Kamu enggak. Boleh tiba. Ibu maaf. Anak ibu sedang mengalami kritis dan saya harus mengalami dokter. Kritis? Selamat. Dokter. Iya, ada apa? Pasien mengalami kritis, dok. Maaf ibu. Ibu tunggu di luar ya. Kami akan menangai pasien. Saya kesukupan kamu. Ya. Ibu maaf. Terima kasih telah menonton 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 Nadia Cuma Hidupku 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Tentu Tentu Terima kasih telah menonton 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 Wah, gue benci sama Rian. Tosnya dia udah mati, dipukulnya sama anak buah gue. Oh, jadi lu yang buat kakak gue koma? Gue sepantasnya kamu wakil-wakil memukul perempuan. Biar Allah aja yang membalasnya. Gue udah kan terpolisi. Apa sih? Pasin gue, eh. Pasin! Pasin! Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Cikgu rile. Hatiku penuh noda Jiwa berlumur dosa Mata hati ini putar Hidupku terasa hamba Semakin jauh. Semakin jauh darimu Hidupku yang gila ini Jalanku yang gelap Maafkan aku, Nadia Aku sudah membuat hidupku menjadi menderita Sebenarnya Saat aku siuman dari pingsan saat itu Ingatanku sudah kembali normal Dan aku melihat antara kamu dan Bimo Saling mencintai Hidupku terasa hamba Semakin jauh darimu Kalianlah yang pantas menikah Dan aku gak mau mengambil kebahagiaan adikku sendiri Kadya Terima kasih atas semua usaha kamu dalam keluarga ini Terutama untuk kesemuan penandaria Karena kamu keluarga ini menjadi kembali Kepada jalan yang benar Selama ini yang papa jalankan semua salah Dengan kedatangan kamu Semua berubah menjadi baik Terima kasih, Nadia Nadia Terima kasih, Nadia Terima kasih, Nadia Terima kasih, Nadia Sekarang kita mulai pernikahan Sabtu hari menjalan berolah-olah. Lagi-lagi. 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 Terima kasih. Sok-sokan di kolm bro. Besokannya demam. Terima kasih.